Pemerintah Provinsi Jabar Pemerintah Provinsi Jabar Antusias nakas untuk mengikuti vaksinasi masal ini terlihat dari antrian yang terjadi sejak pagi. Seperti yang diungkapkan tenaga teknis ke farmasian di Rumah Sakit Al-Islam, Yefi, yang yakin vaksin tersebut aman dan dirinya harus memberikan contoh bagi masyarakat. Pertama kenapa saya yakin karena memang pemerintah juga sudah meyakinkan bahwa vaksin ini sudah melalui berbagai tahapan uji praklinis dan sudah melalui tahapan klinis. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan contoh kepada masyarakat di sana bahwa tidak apa-apa begitu dengan vaksin ini. Karena memang insya Allah vaksin ini juga sudah melalui berbagai pengujian yang insya Allah dapat dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya kan salah satu ikhtiar kita buat mencegah penyebaran covid kan salah satunya vaksin. Jadi saya ikut program vaksin. Sempat ragu gak dengan vaksin? Sempat ada beberapa ragu ya karena kan banyak kabar yang bilang ada keluhan ini itulah. Tapi ya Alhamdulillah sudah dijalani mas aman. Wakil Gubernur Jawa Barat pun berharap masyarakat yakin tidak ada keputusan pemerintah yang tidak bermanfaat. Dirinya meyakinkan tidak ada dampak negatif dari vaksinasi tersebut. Salah satu buktinya kondisi dirinya yang saat ini baik-baik saja setelah dua kali divaksinasi Sinovac. Karena semua masyarakat yang sudah dijalani masyarakat yang inginkan bahwa tidak ada keputusan pemerintah kecuali kumpul masyarakat. Tidak ada keputusan pemerintah kecuali kumpul masyarakat. Oleh karena itu, selanjutnya ada isu-isu di media sosial tentang bahaya vaksin, dampak negatif dari vaksin. Kami yang inginkan bahwa ini yang kesedihanannya tidak ada dampak yang negatif, yang tidak diinginkan tentang pemerintah yang sudah di vaksin. Bukitnya saya sendiri membuat pejabat di lingkungan Repor 2A tidak ada masalah sekaliannya, tapi ini sudah di luar. Saat ini sudah ada setidaknya 80 ribu orang di Jawa Barat yang sudah di vaksinasi, yang terdiri dari tenaga kesehatan, pejabat publik, dan tokoh masyarakat. Sebagian tenaga kesehatan belum tervaksinasi umumnya karena tekanan darah yang tinggi. Budi Hartati, Bandung TV